Hai assalamualaikum teman-teman infidecooking teman-teman infidecooking kemarin kita udah bikin hidup bisnis cemilan dari kulit pisang ya teman-teman dan hari ini saya akan buat hidup bisnis cemilan kekinian lagi dengan bahan buah pisangnya ya Oke simak video ini sampai selesai back to my pawon bejat Oke yuk teman-teman langsung aja kita buat barang-barang ya pertama bahan yang saya gunakan ada pisang sebanyak sembilan buah ya teman-teman untuk bahan pisangnya bebas jenis pisang apa aja ya kemudian selanjutnya saya gunakan juga sekitar dua sendok makan atau satu sendok makan susu kental manis ya Oke kita masukkan susu kental manisnya ke dalam kupermito ciba ya teman-teman buat teman-teman sebelum kita lanjut ke proses selanjutnya subscribe channel ini dulu ya dan makasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe jika suka dengan video ini silahkan tekan like dan share ke seluruh teman-teman kalian agar channel ini bermanfaat untuk semua orang Oke bahan selanjutnya saya pakai disini saya gunakan dua sendok makan tepung maizena ya teman-teman oke cukup simple sekali bahan-bahan yang digunakan hanya tiga bahan dan sudah selesai sekarang kita lumatkan dulu menggunakan kuper ya teman-teman Oke setelah selesai melumatkan pisangnya kita olesi cetakan dengan minyak goreng ya Oke selanjutnya masukkan pisang yang sudah dilumatkan ke dalam cetakan yang udah diolesi dengan minyak ya teman-teman Oke setelah dimasukkan ke dalam cetakan semuanya kita kukus selama kurang lebih 10 menit ya teman-teman Oke kita tunggu selama 10 menit Oke setelah 10 menit dikukus jadinya seperti ini kemudian langkah selanjutnya saya olesi dengan larutan tepung terigu ya teman-teman ini satu sendok tepung terigu dengan air secukupnya kemudian balurkan ke dalam tepung panir Wow cara buatnya gampang sekali dan ini pasti jadi jajanan laris ya teman-teman karena ini termasuk jajanan unik murah meriah yang sangat berdolakan anak-anak ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati game dia hasil akhirnya teman-teman Wow jadi banyak banget dengan beberapa topping atau berbagai macam topping ya Pasti nih jadi jejanan unik murah meriah yang sangat lari sekali Oke langsung mau saya coba ya Bismillahirrahmanirrahim Menarik sekali Dan ternyata Enak sekali teman-teman Oh iya untuk bahan-bahan selengkapnya Silahkan teman-teman cek di deskripsi Video ini ya Terima kasih